Oke, ini gak boleh dejat budus, dejat debu dekaper Jadi, minjam handphone dong Ini apalagi sih konfliknya ih Apa sih? Cieee 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 Jangan gua lagi yang dituduh Gak ada Siapa yang ngambil? Kaigun? Iya, dia mah bubu sebuah buyutan Dia bilang gini, siapa yang ngambil itu dalam hati dia cinta Yeee Oh gitu mainannya umpet-umpetan, ih gemes deh Calon normal, duduk langsung begini Enggak harus Oke, dibalik kesuksesan ya Justru mongol juga pernah merasakan jatuh bangun Katanya pernah tidur di depan toko Terus jualan koran dan pernah juga jadi asisten rumah tangga Iya betul, betul bang Jadi sebenernya suksesnya mongol ini ada prosesnya ya ngol? Iya dong, jadi 2011 Iya Gue mongol baru masuk dunia pertelevisia Iya Lewat stand up komedi Oke Di salah satu stasiun TV Oke Tapi sebelum mencapai 2011 2000-an itu mongol tidur di Sarina Oke Karena sponsor yang bawa sekolah Alkitab menghilang Oh awalnya ke Jakarta ini mau sekolah Alkitab Iya dibawain sponsor Tinggal di Tanjung Priuk Terus mereka gak ada kabar Yang punya rumah juga mungkin Udah terlalu berat nampung orang Iya Berapa orang yang dibawa mongol dari Manado? Cuman mongol Dari Manado kan? Iya Naik kapal tuh Jadi berapa lama naik kapal dari Manado? Gak usah detail Enam Enam hari Enam hari Enam hari loh Mak Di ekonomi Jadi naik kapalnya di ekonomi dek 2 Jadi kalo kapal kebalik yang paling pertama meninggal Kalau di atas kan boleh lompat Nah ini kan di dek bawah nih Udah di bawah jadi ikan koi Jadi aman ya Jadi tinggal di pinggir jalan Jualan korannya di Tugu Tani bang Iya Jadi jualan koran selama kurang lebih setahun Terus Jadi kerja 3 hari 3 kerjaan pagi Rumah makan padan di Jalan Sabang Jualan koran di Tugu Tani Sorenya di Pecelele di Jalan Sunda Wah Sampai deh seharian yang pentingnya ada uang ya Ih bayar kosan Kerja keras banget ya Terus gue dari rumah Dari tempat kerja ke kosan jalan kaki di Sentiong Oh Orang kan suka nanya kenapa lu jalan kaki Ya orang Nabi Musa juga jalan kaki kan Iya Kenapa Jadi ibaratnya lu coba menyemangati diri gitu ya Yoi coy Karena dengan kondisi saat itu susah cari kerja Ya